Jadi waktu awal banget pandemi itu Kayak kasusnya masih sedikit Tapi jumlah ketakutannya itu besar sekali Sedangkan kasusnya banyak Tapi kok yang takut makin sedikit Itu gimana dok? Ya itu alamiah sih Sama kayak misal Kalau di rumah ada hujan nih ya Terus bocor satu gitu Biasanya kan orang heboh tuh Tapi kalau bocornya udah banyak Akhirnya mereka udah pasrah Jadi kan cuma kita gak mau Itu kan kalau kita biarin Kemudian atapnya bisa runtuh Atau masyarakat kita banyak yang jatuh sakit Pada kasus COVID Tentu kita gak mau Jadi kita mencoba selalu meningatkan Semua orang bersikap proporsional Memberikan respon yang pas Tidak parno Tidak paranoid berlebihan Takut ya Tapi juga tidak yang menggampangkan Yang bilang ah itu gak ada Gak kelihatan kita gak bakal kenapa-kenapa Sekarang kita mencoba Menaruh posisi kita itu di tengah-tengah Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba